Mama, mama, kasihan deh pengemis itu. Pa, bu, minta duit. Iya, dek. Coba kamu kasih uang gitu ke dia. Pasti dia sangat membutuhkannya. Iya, ma. Aku cari uangnya dulu ya. Duh, anakku sudah semakin besar. Udah mau berbagi. Nih, pakai uang mama aja. Rp50.000. Yeay, oke, ma. Hmm, mama kasih Rp50.000. Aha, mending aku kasih aja gopek ke dia. Rp50.000-nya buat aku top up FF, deh. Ini, kak. Makasih, dek. Tapi, perasaan tadi mamanya ngasih Rp50.000, deh. Alah, enggak. Mimpi, lu. Nih, gue balikin gopeknya. Nggak butuh. Nggak cukup buat nongkrong di Starbucks. Di, masa milih-milih? Suka-suka lah, Iri. Bilang, bos. Gue bilangin emak gue, lu. Lah, lah, lah. Udah, duduk diem-diem. Nanti tempat duduknya diambil tau rasa, lu. Iya, ma. Duh, hape mama bunyi lagi. Duh, siapa sih yang nelfon? Duh, dek ini gimana cara ngangkatnya? Makin gede lagi suaranya. Gini, ma. Ya, udah mati duluan. Telepon aja lagi. Coba telponin. Mama nggak ngerti. Iya. Nih, ma. Om Yudi. Sini. Assalamualaikum. Kenapa lu nelfon gue tadi? Duh, ma. Kecilin suaranya. Ma lagi telfonan? Iya, lagi di kereta nih gue. Kenapa? Duh, rasanya mau lompat aja nih dari kereta. Ma, kecilin suaranya. Apa sih? Kalau orang tua lagi telfonan tuh diem. Permisi, bu. Diem. Mampus. Ma gue baru-baru banget. Mama, ma. Cabut gigi sakit nggak? Nggak sayang, nggak sakit kok, nggak sakit. Tapi aku takut, Mak. Ah, nggak usah takut. Takut itu hanya untuk anak pungut. Jadi? Kamu anak pungut? Nggak, canda, Deng. Pasien selanjutnya. Sana, masuk, masuk, masuk. Iya, iya. Oh, iya. Sini, sini, masuk, masuk. Cabut gigi nggak sakit kan, dok? Nggak sakit kok, Deng. Kayak digigit semut. Nah, sekarang buka celananya. Kok celana, dok? Kan harusnya mulut. Oh, iya. Buka mulutnya. Oke. Palu, sus.